Intro Jumpa lagi di channel ini Channel yang selalu dinanti Karena selalu menginspirasi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali Subscribe channel ini dan salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali Mohon maaf kepada teman-temanku semua Sudah lama ini gak upload video Ijinkan kami mengupload video Dengan sistem interaksi Karena sanggeng rindunya Aku kepadamu Kamu belum tentu rindu Kepada aku Itu Mas Yoko lagi cek sound Lagunya adem Itu kalau gak salah dari channel unik ya Subscribe channel unik Lagunya udah sering tak buat untuk cek sound Dibantu ya channel unik Lagunya enak-enak Langsung saja ya Ini ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Kita akan menjawab beberapa pertanyaan Tentunya yang bisa kita jawab ya Ini pertanyaan dari Mas Solikin Dari Tangerang Terima kasih Mas Solikin sudah bertanya Mas Solikin bertanya kepada Mas Soleh Mas Soleh menjawab Tapi mohon maaf Kalau misalkan jawabannya Kesannya menggurui Karena Ya sebetulnya kita bukan sarjana Di bidang teknik elektronika Kami bukan seorang master Ataupun juga seorang Yang sangat ahli di bidang elektronik Kami hanya sebatas orang biasa Yang punya pengalaman di bidang oprek-oprek driver Oprek-oprek power Rakiter power Yang dari kecil Bergelut di bidang per-poweran Per-sound systeman Karena dari mbah saya Orang tua saya Sampai ke saya itu Menyewakan sound system Seperti itu Jadi Sangat Sangat tahu ya Bagaimana lika-likunya Bagaimana sistemnya mereka Leluhur saya Mencari riski Dari Menjual suara ya Tapi bukan penyanyi Mas Solikin bertanya kayak gini Mas Apakah Driver power Itu Semua Jumlah transistor finalnya Sama Jadi Yang kita tangkap Adalah dari pertanyaan ini Mas Solikin bertanya Dari Tangerang Apakah Driver power Itu membutuhkan Transistor final Yang sama jumlahnya Seperti itu Pertanyaan yang Kami terima Oke Kita jawab ya Mas Sesuai dengan pengalaman saya Merakit sebuah power Driver power itu Terbagi menjadi Beberapa Kelas Nah Kelas ini Kenapa bisa terbagi menjadi Beberapa kelas Karena Teknologi Itu dimulai dari Zaman dulu Zaman sekarang Lebih maju Ke zaman sekarang Lebih maju Klasifikasikan power Zaman dulu itu Di kelas A Jadi kelas A itu Ciri-cirinya adalah Outputnya Collector Jadi outputnya Collector Inputnya Emitter Ya Fallnya kecil Tapi suaranya Sudah mantul Fallnya kecil Ambernya kecil Suaranya Besar Nah itu Driver Sumber kelas A Karena Zaman dahulu Itu masih Minim Sumber daya Listrik Contohnya Sumber daya PLN Zaman dulu Masih minim Sumber daya Jenset Zaman dulu Juga masih minim Sama Terus Kebanyakan Masih menggunakan Sumber arus Dari Aki Atau dari Batre Kalau misalkan Sumber daya Dari batre Kok kita Membuat Atau Para master dulu Membuat Power Driver Atau membuat Rangkaian Elektronik Kok boros Batre Itu tidak akan Laku Teman-teman Semua Jadi Terobosannya Kurang menarik Kurang inovatif Dulu Terobosan teknologi Terinopasinya Terinopatifnya Adalah Jika Ada Yang bisa Bikin Driver Atau alat Elektronik Dengan Daya yang minim Tapi suaranya Mantep Seperti Contohnya Radio Nasional Seperti itu Cuman Dua baterai Tapi Sudah bisa Awet Sampai Berbulan-bulan Tidak ganti Baterai Terus Dinyalakan Semalam suntuk Semalam suntuk Tidak gampang Drop Terus Radio Noble Zaman dulu Cuman Baterainya Empat Tapi Sudah bisa Bertahan Sampai Berminggu-minggu Bahkan Berbulan-bulan Seperti itu Padahal Setiap malam Buat nonton Wayay Buat dengerin Wayang Sandiwara Radio Itu Sampai Berbulan-bulan Itu Tidak ganti Dan Itu Teknologi Bagus Menurut saya Kok tahu Mas Dulu Dengerin Sandiwara Dengerin Wayang Tau Kan Aku Gagrak Tahun Wulung-puluan Jadi Yang Ngerti Jadi Zaman Dulu Teknologi Yang Bagus Sama Teknologi Zaman Rubles Masih Manggung Dulu Zaman Elvi Sukaisi Awal-awal Rita Sugiharto Awal-awal Itu Zamannya Driver Kelas A Dulur Jadi Driver Yang Rata-rata Menggunakan Output Kolektor Jadi Inputnya Justru Di Emitor Itu Zaman Dulu Zaman Dulu Itu Teknologinya Ampernya Kecil Polnya Kecil Tapi Suaranya Mantul Bok Salonnya Juga Besar-besar Zaman Dulu Satu Speaker Itu Bok Salonnya Diangkat Itu Paling Tidak Enam Orang Satu Speaker Zaman Dulu Saya Lihat Di Filmnya Romairama Loh ya Jadi Filmnya Romairama Itu ada Beberapa Judul Film Yang Apa ya Adegan Ada Beberapa Adegan Disitu Pada Pada Loading Sound Speaker Speaker Satu Terus Yang Angkat 6 Orang Speaker Satu Yang Angkat 6 Orang Speaker Ada Itu Kayak Carpet Terpalnya Ada Resleting Ada Catuan Tapi Modelnya Yang Diselipin Selipin Selipin Tarik Selipin Selipin Tarik Melindungi Dari Hujan Melindungi Dari Benturan Dipasangin Karpet Karpet Yang Kain Zaman Romairama Dan Itu Teknologinya Teknologi Teknologi Build up Teknologi Dari England Dari Amerika Dari Jerman Dari Jepang Rata-rata Powernya Kelas A Jadi Mereka Menggunakan Emitor Sebagai Input Arus Collector Sebagai Output Speaker Nah yang Sekarang Masih Banyak Yang Diterna Oleh Teman-teman Sound Teman-teman Pecinta Elektro Teman-teman Pecinta Sound Yaitu 140 Watt OCL Itu Yang Sekarang Saya Buat Driver Mungil Itu Sejarah Pengetahuan Saya Seperti itu Dibutuhkan Penal Yang Lebih Banyak Dibanding Kelas-kelas Generasi Setelahnya Kelas AB Itu Enggak usah Terlalu Banyak Finalnya 8 Set itu Sudah Maksimal Apalagi Yang Generasi Setelahnya Kelas D Misalkan Itu Cukup Dua Set Saja Tapi Generasi Berikutnya Lebih Banyak Lagi Karena Langsung Ke Kelas H Kelas H Itu Dia Banyak Banyak Teknologi Teknologi Stopper Limiter Teknologi Teknologi Yang Mengamankan Dari Driver Itu Jadi Juga Mengamankan Dari Arus Yang 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 Dipakai Kalau Kelas H Sudah Mulai Penggunaan Sedikit Arus Yang Dipakai Sedikit Penggunaan Besar Arus Yang Dipakai Besar Itu Kalau Kelas H Tapi Kalau Kelas A Kelas AB Begitu Nyalain Power Arus Yang Langsung Kenceng Mungkin Kalau Kena Bas Kena Beban Tambah Kenceng Lagi Seperti Jadi Mas Solikin Kalau Untuk Kelas A Driver Yang Sekarang Masih Beredar Itu Blazer Terus 140 OCL Itu Kebanyakan Mereka Finalnya Harus Lebih Banyak Itu Saja Jadi Jawabannya Adalah Setiap Driver Itu Beda Beda Transistor Finalnya Itu Beda Beda Kalau Kelas A Itu Transistor Finalnya Lebih Banyak Dari Kelas AB Kalau Kelas AB Lebih Sedikit Kalau Kelas D Sedikit Lagi Paling 2 Set 1 Set Cukup Padahal Dia Volt nya Besar Antara 60 Volt Sampai 90 Volt Tapi Finalnya Tidak Usah Terlalu Banyak Oke Itu Saja Mas Solikin Semoga Bermanfaat Mohon maaf Apabila Ada Salah-salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Jumpa lagi di channel ini Channel yang selalu dinanti Karena selalu menginspirasi Cahaya teknik elektronik murah Boyolali Subscribe channel ini Dan salam satu hobi Subtit